terus lanjut ke soal nomor 16 silahkan dijalankan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati jadi nanti akan dikembalikan split kata kuncinya beberapa dokter kolateral itu satu masalah saja jadi bukan penyakitnya satu masalah sedangkan vertikal ya ini ke atas tingkat ya nah jadi disini kita lihat kasusnya kita bisa lihat dia dirujuk ke sisalis bedah dan juga penyakit dalam nah dia dirujuk ke dua dokter sekaligus sudah jelas berarti sesuai dengan kata kunci yang split referral ini benar nih Elizabeth ya oke sekarang dilanjutkan ke soal nomor 17 silahkan dijawab teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke mantap jadi yang ditanyakan secondary attack rate ingat kalau secondary attack rate tadi yang kasus baru dibagi dengan populasi dikurangi dengan kasus lama kita tinggal cari nah disini diceritakan 6 orang anak pada sebuah kalau seberisi 30 orang berarti ini adalah populasinya nah terus diperiksa 6 orang anak menderita gondongan berarti ini kasus lama nih karena 2 minggu setelahnya ada yang baru nah udah deh tinggal kita masukin 4 dibagi dengan P nya 30 dikurang dengan yang lama 6 jadi sama dengan 4 per 24 jadi kalau kita sederhanakan sama dengan 1 per 6 jadi jawabannya E ya gitu mudah-mudahan paham silahkan dijawab nomor 18 oke selamat menikmati oke karena sudah lewat 1 menit kita bahas ya ini simple sebenarnya yang ditanya adalah alat apa atau assessment tools apa yang digunakan nah kita harus ingat-ingat lagi kalau APGAR itu dia meneliti tentang fungsi keluarga family circle ini tidak ada lifeline ini tadi belum dipelajari tapi ini tentang stress jadi ada stress event dan bagaimana keluarga coping terhadap stress tadi life cycle sesuai namanya cycle dia tahapan keluarga sedangkan kalau genogram namanya sesuai ini gen berarti dia ngomongin penyakit dalam keluarga nah disini mana yang dilihat kita tinggal cari aja kata fungsinya oh ternyata fungsi keluarga yang dicari maka jawabannya jawabannya adalah A family APGAR gitu ya oke nah kita lanjutkan sekarang ke BPJS nah untuk BPJS ini agar simple saya bakal tulis di whiteboard aja BPJS nah BPJS ini ada beberapa aspek yang harus teman-teman kuasai yang pertama adalah keanggotaan jadi anggota BPJS itu pertama dibagi dua dulu ada yang namanya PBI atau penerima bantuan yuran ada yang selain itu gitu non-PBI nah PBI ini isinya adalah orang-orang miskin jadi orang-orang yang yuran BPJS nya ditanggung sama pemerintah nah itu dulu dua ya nah kemudian yang non-PBI nanti akan dibagi lagi menjadi ada yang namanya PPU atau pekerja penerima upah ada yang namanya PBPU atau pekerja bukan penerima upah ada yang namanya BP atau bukan pekerja nah jadi ini yang bagian non-PBI PPU itu isinya siapa dia isinya adalah PNS kemudian dia ada pegawai swasta gitu pokoknya orang-orang yang dia dapat gaji rutin jadi setiap bulan udah ketahuan berapa jumlahnya sedangkan kalau PBPU itu yang dari hasil usaha jadi misalkan pedagang atau gampangnya profesional seperti misalnya dokter itu kan tergantung pasiennya berapa kalau bukan pekerja dia dibagi menjadi ada investor ada pensiun jadi pensiunan ada veteran jadi mantan tentara itu kalau berdasarkan anggota ada lagi berdasarkan yuran jadi ada yang yurannya itu PBI ini jadi ditanggung pemerintah kita gak usah mikirin sama sekali kemudian ada yang yurannya itu dari gaji nah besarannya itu adalah 5% dikali dengan gaji jadi ini akan otomatis dikurangi dari gajinya setiap bulan nah 5% dari gaji ini dia ada syaratnya itu gajinya di atas UMR dan juga yang dihitung itu maksimal 12 juta jadi walaupun gajinya 2 miliar sebulan yang dihitung ke 5% ini cuma 12 jutanya saja gitu nah siapa dia isinya ada pensiunan ada PPU dan ada juga veteran ini 3 yang pokoknya yang punya gaji nah tapi 5% ini akan dibagi ada yang ditanggung sendiri ditanggung mandiri ada yang ditanggung sama pemberi upah atau saya nyebutnya bos jadi kalau gampangnya pertama kalian susun ini sesuai alfabetik gitu P E P P V gitu kan sesuai alfabetik kemudian berurutan aja 0 1 2 3 4 5 jadi kalau veteran itu 5% semuanya pemberi upah kalau PPU 1% ditanggung sendiri kalau pensiunan 2% ditanggung sendiri itu yang dari gaji kemudian ada yang bayar sendiri jurannya nah kalau yang bayar sendiri itu dia ada kelasnya jadi dia bisa milih kelas 1 kelas 2 kelas 3 nah kalau misalkan yang kelas 1 bayarnya itu Rp150.000 per bulan kalau yang kelas 2 itu Rp100.000 sedangkan kalau yang kelas 3 itu Rp42.000 per bulan tapi dibantu pemerintah Rp7.000 jadi yang harus dia bayar adalah Rp35.000 per bulan itu jadi kalau bayar sendiri skema bayarnya seperti ini nah siapa yang termasuk ya sisanya aja jadi PBPU dan juga investor nah gitu ya sekarang kita ngomongin kelasnya kalau misalkan yang PBI itu udah pasti dia kelasnya adalah kelas 3 nggak bisa naik karena dia dibayarin pemerintah sedangkan kalau misalkan yang dari gaji itu dia bisa kelas 1 dia bisa kelas 2 nah kelas 1 itu syaratnya kalau misalkan gajinya di atas Rp4.000.000 atau dia PNS golongan 3 atau 4 sedangkan kalau yang kelas 2 itu ya gajinya di bawah Rp4.000.000 dan dia PNS golongan 1 atau 2 gitu kemudian kalau untuk yang PPU lagi ada yang namanya PHK jadi kalau PPU di PHK nah kalau di PHK dia nanti dari PPU ini akan diberikan waktu 6 bulan untuk masih pakai PPU nya dia nah tapi nanti setelah 6 bulan dia akan dibagi 2 nih kalau misalkan dia berhasil kerja lagi maka maka berarti akan sesuai sama pekerjaan yang baru sedangkan kalau dia nggak dapat kerja maka dia akan masuk ke PBI gitu nah kemudian kalau misalkan denda jadi ada yang namanya tunggakan nah tunggakan ini biasanya untuk yang PBPU dan investor yang bayar sendiri jadi kalau misalkan nunggak itu ada 2 jenis yang harus dibayarkan satu itu namanya biaya tunggakan nah ini dibayar sama semua orang yang menunggak gitu semua penunggak yang bayar nah besarannya itu adalah dia biaya per kelas jadi biaya bulanannya dia dikalikan dengan jumlah bulan yang dia tunggak yang mana bulannya ini maksimal adalah 24 bulan jadi kalau misalkan dia kelas 2 dia tunggak 10 tahun ya tetap 100 ribu nih kan biaya kelas 2 dikali dengan maksimal 24 bulan gitu karena maksimalnya 24 jadi dia bayar 2,4 juta nah itu kalau biaya tunggakan ada lagi yang namanya denda nah denda ini khusus bagi para penunggak yang mendapatkan rawat inap dalam kurang dari 45 hari dari dia aktifasi BPJS-nya lagi gitu kan nah dia itu besarannya adalah 5% atau kalau dalam peraturan terbaru 2,5% jadi teman-teman lihat aja kalau di jawabannya ada 2,5% jawab itu kalau enggak ada 25% dikali dengan bulan tunggakan yang mana ini maksimalnya adalah 12 kalau di sini kemudian dikali dengan biaya rawat inap gitu terus dia syaratnya itu harus dibayar jadi dia harus dibayar dalam maksimal 3x24 jam kemudian ini semua totalnya adalah maksimal 30 juta gitu oh kemudian ada lagi kalau mau naik kelas jadi kalau misalkan kelas 3 ke kelas 2 atau ke kelas 1 itu dia bayarnya adalah sesuai sama selisihnya aja jadi selisih biaya antara kelasnya nah kalau mau naik ke VIP dari kelas 1 itu bayar 75% dari biaya kelas 1 nah sedangkan kalau mau naik ke VIP itu dia akan bayar sesuai sama yang ditentukan rumah sakit nah gimana kalau kelas 3 misalkan mau naik ke VIP yaudah dia akan bayar selisih dulu ke kelas 1 terus dia bayar 75% ke VIP kemudian dia bayar sesuai rumah sakit ke VIP oke itu tentang BPJS ya kembali lagi mana yang belum dibahas ya oke nah ini jadi BPJS hanya menjamin kalau misalkan orangnya melalui prosedur jadi harus punya syarat-syaratnya KTP kemudian kalau kecelakaan laporan kecelakaan dan lain-lain nah kemudian kalau untuk yang gawat darurat itu skemanya begini ada yang bekerja sama dengan BPJS kan si rumah sakit rumah sakit ada yang tidak bekerja sama dengan BPJS nah untuk kejadian gawat darurat itu di dua-duanya bisa menggunakan BPJS tapi kalau yang non-gawat darurat hanya bisa yang bekerja sama saja gitu oke kemudian yang aneh-aneh ini enggak nih luar negeri estetik yang tradisional yang eksperimental nah kemudian ini ada sistem penjaminannya gitu sistem pembayaran jadi kalau BPJS yang sering itu ada inasibijis dan kapitasi kapitasi itu yang dipakai di layanan primer dia itu dia sama tiap orang jumlahnya makanya kalau misalkan di primer itu yang dibanyakin itu orangnya biayanya banyak sedangkan kalau inasibijis itu adalah berbeda tergantung dengan penyakit itu makanya inasibijis biasanya di tersier dan sekunder kemudian kalau yang di luar BPJS yang sering itu ada reimburse nah reimburse ini adalah biasanya diganti sama asuransi jadi dibayar sendiri dulu tapi nanti asuransi yang dimiliki BPJS itu bakal menghitung klaim yang bisa diambil kemudian diganti sesuai klaimnya nah sedangkan kalau yang satunya lagi ada mandiri jadi dibayar sendiri gampangnya atau nama lainnya adalah fee for service atau nama lainnya lagi adalah out of pocket gitu kemudian ini prinsip BPJS intinya sesuaikan saja sama namanya kalau misalnya gotong royong ya berarti bareng-bareng nirlaba itu adalah penggunaannya itu memberikan manfaat bagi pesertanya sendiri kalau keterbukaan itu informasinya yang terbuka kehatian ya berarti pengelolaan dananya hati-hati akuntabilitas itu dapat dipercaya jadi dia pengelolaan keuangannya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan portabilitas dari kata portable jadi dia bisa digunakan maupun orangnya pindah-pindah kemudian dana amanah amanah itu titipan artinya nah kemudian untuk kecelakaan jadi ada yang cover kecelakaan itu bisa di-combo sama yang lain jadi kalau BPJS bisa dia barengan dengan jasara harja tapi kalau BPJS ketenaga kerjaan itu gak bisa jadi dia cuma sendiri nah jasara harja itu dia menanggung hanya korban kecelakaan jadi kalau misalkan pelaku kecelakaan atau dia yang menyebabkan kecelakaan atau dia sendiri yang menyebabkan misalkan pakai narkoba atau dia memang pengen bunuh diri atau nerobos lampu merah itu semua gak ditanggung sedangkan kalau yang ketenaga kerjaan itu dia akan berkaitan dengan kerja dia nanggung ketika datang kerja jadi sebelum kemudian ketika bekerja dan juga setelah pulang dari kerja itu yang ditanggung ini sudah ini sudah ini sudah oke sekarang teman-teman boleh jawab soal nomor 19 silahkan dijawab teman-teman selamat menikmati terima kasih 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 bagaimana nih ada yang bisa punya pendapatkah oke mantap jawaban muncul jadi yang ditanyakan tentang yuran BPJS BPJS yang harus dibayar oleh pasien kita tinggal cari siapa pasien ini nah ternyata pasiennya adalah pegawai BUMN dan juga peserta JKN berarti kalau pegawai dia kan rutin berarti dia adalah PPU nah kalau misalnya dia PPU berarti dia masuk ke yang gaji yang iurannya dipotong dari gaji secara otomatis gitu caranya gimana pertama digurutkan dulu nih PE PP dan V gitu kan pensiun veteran nah kemudian disini ada yang mandiri ada yang dibayar sama pemberi upah 0 1 2 3 4 5 nah ini kan PPU jadi ini nah kemudian yang dibayar oleh pasien jadi yang mandiri udah di tengah 1 bener nih Hairon dan Santi jawabannya 1% silahkan di jawab nomor 20 ini teori soal 3 detik kita sebutnya selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah nggak usah lihat kasusnya lagi. Denda pada BPJS kan pasti karena tunggakan. Nah, maksimalnya adalah 3 kali 24 jam. Jadi jawabannya B. Oke, sekarang kita ke yang terakhir yaitu bioetik medico-legal. Nah, jadi kalau kita ngomongin ini, pertama kita akan ngomongin tentang 4 kaidah bioetik.